selamat menikmati satu-satunya demang perempuan di pasir wetan bahkan di pasir astana nah nyai nur hakim ini adalah putri dari demang nyai mariam dan kiai hussein jadi perkawinan dari nyai mariam dan kiai hussein lahirlah nyai nur hakim ini nah nyai nur hakim memang tidak diketahui nama pribadinya jadi dia memakai nama suaminya dan suaminya ini sebenarnya merupakan paling tidak saudara sepupu karena kalau diurut ya nyai nur hakim ini adalah masih keturunan Dewi Karangsari jadi Dewi Karangsari mempunyai anak mertayana mertayana mempunyai anak kiai talabudin kemudian kiai talabudin mempunyai anak nyai nur hakim nah kemudian nyai nur hakim ini melahirkan nyai apa kiai nur hakim nah perkawinan kiai nur hakim dengan nyai nur hakim ini melahirkan demang Nurohman satu jadi nama nurohman kelihatannya diambil dari nama neneknya yang kemudian disitu ada nama demang nurohman di pasir wetan nah jadi kelihatannya masyarakat pasir wetan telah menerima bahwa nyai nur hakim diakui sebagai demang perempuan karena berdasarkan patri lineal memang perempuan seringkali belum dianggap ya mempunyai kelayakan ya untuk menjadi seorang demang tetapi kalau kita membandingkannya dengan demang-demang di perdikan cahyana maka kita akan mendapati seorang demang perempuan yang bernama nyai syaratiman jadi di perdikan cahyana pun sebenarnya juga ada demang perempuan dan kedudukannya itu diakui oleh masyarakat sehingga dari situ kita bisa menyatakan bahwa sebenarnya perempuan juga layak menjadi seorang demang jadi demang tidak harus selalu laki-laki nah jadi kalau hal itu diperlakukan maka sebenarnya di pasir wetan telah terdapat paling tidak dua orang demang perempuan yaitu yang pertama adalah nyai mariam yang bersuamikan ia yusen seorang ulama dari demang dan putrinya nyai nur hakim sebagai demang perempuan yang kedua nah saya merasa bahwa kedua demang perempuan itu memang harus diakui eksistensinya ya karena nyai mariam ini justru adalah putra atau putri dari demang sebelumnya ya karena perempuan ya tidak dianggap sebagai demang tapi ketika ada pembagian dari pasir kulon maka muncul nama nyai mariam yang dianggap sebagai lebih tua ya dan karena itulah maka disebut wetan ya wetan itu dari kata wiwitan yang mula gitu ya jadi kemungkinan besar memang kita bisa mengakui bahwa nyai mariam adalah demang perempuan pertama di pasir wetan yang kemudian disusul oleh demang perempuan yang kedua yaitu nyai nur hakim nah tetapi nur hakim ini bukan nur hakim yang terkenal sebagai seorang ulama di pasir wetan jadi kiai nur hakim yang sebagai ulama itu adalah menantu dari demang nur haman ya jadi demang nur haman mempunyai anak perempuan yang dinikah oleh nur hakim kiai nur hakim yang dikenal sebagai ulama jadi dengan demikian kiai nur hakim ulama ini mengawini cucu dari kiai nur hakim suami demang pasir wetan itu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh